Pemerintah Kota Jelogon, Banten pada Senin 19 Agustus mulai melaksanakan uji coba makan berkizi gratis secara bergantian di 23 sekolah tingkat SD dan SMP hingga 23 Agustus dengan sasaran sebanyak 10.531 siswa. Uji coba makan berkizi gratis hari pertama yang berlangsung di SDN Samangraya, Kota Jelogon ditinjau langsung oleh Sekretaris Tim 5 Dewan Ketahanan Nasional, Laksamana Pertama TNI, Nevi Dwi Susanto. Peninjauan ini untuk melihat kesiapan pelaksanaan menjelang kunjungan Presiden terpilih Prabowo Subianto ke Kota Jelogon, Rapulusa. Wali Kota Jelogon, Heldi Agustian mengatakan, pada masa uji coba ini, pemerintah mengandalkan bantuan dana CSR perusahaan dengan anggaran sebesar 18-21 ribu rupiah per porsinya di luar kebutuhan susu. Namun pelaksanaan program makan berkizi gratis pada tahun 2025 tersebut akan dibiayai sepenuhnya dari anggaran APPN. Jika dihitung dari jumlah siswa sebanyak 74 ribu orang sekota Jelogon, maka anggaran makan berkizi gratis mencapai 1,6 miliar rupiah perharinya. Itu sudah oke semuanya, memang masih perlu perbaikan-perbaikan, karena ini sesuatu yang baru dilaksanakan secara massal ya, tapi masih banyak perbaikan-perbaikan. Pengalaman baru ini harapan saya, pada saat nanti pelaksanaan tahun 2025, harapannya permasalahan-permasalahan sudah bisa diminimalisasi. Kami sudah mengkalkulasi kurang lebih ada 74 ribu siswa. Ya semua sudah kita ikut, kurang lebih 74 ribu, nah kita kalikan saja, kita kalikan saja, kurang lebih di angka itulah, ya satu kemarin miliar per hari. Ada pun 23 sekolah yang melaksanakan uji coba makan berkizi gratis tersebut terdiri dari 13 SD negeri, 1 SD swasta, 4 SMP negeri, dan 5 mederasa sanawiah. Dari kota Jelogon, Banten, Susmi, Atun Hayati, kantor berita antara mewartakan. Terima kasih sudah menonton!